Intro Halo semuanya Selamat datang kembali di High End TV The 6th year's guitar store in town Sembo Gbarata akan menemani anda Untuk beberapa menit terdepan Untuk perihal-perihal yang menarik Untuk diomongin Disini terutama ya Oke Topik yang menarik hari ini untuk dibicarakan adalah Seperti apa sih harusnya Managerku, manager band itu Manager gitaris itu Manager penyanyi itu Nah ini Saya akan Jadi gini ya, ini bukan curhatan Ini bukan Sok ngajarin Ini adalah bayangan saya Tentang seorang manager Pake kacamata dulu biar keliatan Manager Oke Ini adalah Seperti Apa ya Sedikit kisi-kisi Setidaknya Semua manager yang keren Pasti memiliki ini Pasti memiliki ini Dan memiliki Ada lima At least lima Lima topik yang Lima poin yang bisa dibicarakan Seperti apa sih manager yang Keren Atau Atau Kalian butuhkan Untuk Bersama-sama Membangun masa depan Apa sih Membangun masa depan Untuk bersama-sama Mensukseskan musik kalian Oke Yang pertama The number one rule Pertama Manager Band Atau manajermu Ya Itu Harus Satu Yang utama Cinta Dengan bandnya Tuh Dia harus cinta Bukan berarti harus suami istri Atau pacar Bukan Bukan Dia harus cinta sama bandnya Kenapa Banyak manager Yang begitu mengendus Sebuah artis Mengendus Mengenali Dia langsung mengendus Wah Bisa jadi duit nih Wah Gak apa-apa Manager yang cinta duit Dan bisa melihat potensi artis Untuk jadi duit Itu Manager yang Layak untuk dicoba Tapi Apabila dia hanya cinta duitnya saja Dia tidak cinta produknya Bahaya bro Bahaya Kenapa Manager yang cinta sama bandnya Sama artisnya Atau sama produknya Itu adalah Manager yang akan bersamamu Walaupun susah Walaupun senang Saat Si artis gak punya duit Si manager juga gak punya duit Saat si artis lagi sedih Si manager pun bisa mengerti Kesedihan itu Saat si artis senang Si manager juga ikut merasakan bahagia Yang akan meningkatkan performa dia Jadi Saran pertama adalah Si manager harus cinta dengan Produknya Dengan artisnya Saya pakai istilah produk gak apa-apa ya Bukan berarti mengecilkan Tapi harus cinta dengan artisnya Dengan bandnya Dengan musisinya Karena dia akan bersamamu saat susah dan senang Ya Jangan hanya karena cinta duit Dia manajerin kamu Nanti kalau sudah tidak ada duitnya Kamu ditinggalin Jangan sampai seperti itu Jadi yang pertama Dia harus cinta sama bandnya Yang kedua Ini yang sering terjadi Dan menurut saya sangat mengganggu sekali Tidak harus teman Atau tidak harus keluarga Untuk menjadi manajermu Ya Itu poin yang Sorry ya Tidak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa Tapi dengerin dulu poinnya Tidak harus teman Atau tidak harus keluarga Untuk menjadi manajermu Kalau anda berpikir bahwa Orang yang mengenal kamu Adalah temanmu Atau keluargamu Itu mungkin benar Tetapi Di satu sisi Ketika itu adalah teman dekatmu Teman satu bangku SMA Misalkan ya Misalkan Atau Let's say keluarga deh Let's say paling sering bapak atau ibunya Pasti ada Suatu posisi di mana Kalian akan bersifat sebagai saudara Lebih daripada suatu hubungan bisnis Ya Tapi apabila anda menemukan Atau bisa bekerja sama dengan baik Dengan saudara Dengan bapak Dengan ibunya Dengan omnya Untuk menjadi manajermu Itu tidak apa-apa juga Itu malah lebih bagus Lebih enak kekeluargaannya Tapi Tidak harus Carilah manajer Jadi intinya adalah Manajer itu harus yang bisa ngejual kamu Gitu loh Siapapun bisa menjual anda Kadang-kadang Ada teman saya yang mengorbankan Karirnya Karena gak enak Kalau gak ngajak keluarganya Untuk menjadi manajernya Akibatnya ya Di dalam perjalanan Banyak konflik Tapi itu pun Karena mereka sendiri Tidak bisa mengatur Bagaimana mereka berinteraksi Harusnya Kepentingan yang mana Yang harus didahulukan Itu harus disepakati dulu Mau bisnisnya kah Atau persaudaraannya Anyway Tidak harus teman Atau Atau Saudaramu yang jadi manajer Orang yang asing sekalipun Kalau dia punya misi yang baik Dia punya visi yang baik Dia punya Planning Bisnis plan yang bagus Untuk karirmu Layak dicoba Ya Sekaligus Memperluas Lingkaran pergaulan kamu Gitu Jadi Orang asing pun Tidak apa-apa Jangan takut Asal keuangannya Jelas Transparan Keuangannya jangan Jangan sampai bolong Kalian harus Harus Jaga Gitu ya Jadi Yang kedua Adalah Orang asing pun Tidak apa-apa Asal dia punya Visi, misi Dan planning yang jelas Buat karirmu Layak dicoba Itu yang kedua Yang ketiga Si manajer ini Harus Menurut saya Manajer ini Harus Rajin bergaul This is very very important Tidak mungkin Tidak mungkin Link bisa terbentuk Tanpa kita keluar rumah Tanpa kita kenal Tanpa kita tidak kenal Siapa-siapa Tidak mungkin Yang namanya koneksi Link Event Job Semuanya itu terjadi Karena saling connect Kenal Mengenal Ya Manajermu Kamu tuntut untuk bergaul Tapi kan bergaul Perudana bro Ya sudah Dipotong kalau ada jobnya Tapi Model musisi ada Apa? Coba model musisi apa? Latihan Bikin karya Betul kan? Model manajer apa? Berpenampilan baik Membawa diri dengan baik Dan bergaul Itu modalnya Jadi si manajer harus bisa Menguasai ilmu Public speaking yang baik Dan itu bisa terjadi Kalau dia bergaul Ya Agak susah buat saya Pribadi ya Untuk menerima manajer Yang hanya Di kantor Berpikir ini itu Tanpa dia bergaul Mungkin dia berdali Saya bisnis manajer Saya tidak perlu keluar Oke Oke Tapi pada akhirnya Performa di akhir tahun lah Ketika dievaluasi Itu Yang akan menunjukkan Apakah dia sudah bekerja dengan baik Apa tidak Tapi lepas dari semua itu For me I need manager yang bergaul Itu Karena disitulah Celah-celah kemungkinan Bisnis-bisnis bisa terbuka Kita sering sekali dapat job Dari manager ya Hanya karena Mereka kenal Bukan karena mereka Perlu saya Atau gimana Enggak hanya karena link Pergaulan Nah itu yang harus dijaga Manager lo harus gaul Ketiga Yang keempat Sorry Manajermu Tidak boleh Males Dia harus tahu Tentang industri Ya Dia harus tahu tentang Aturan mainnya industri ini Apabila kamu Mau rilis album Dia harus tahu sedikit banyak Tentang Apa sih royalti Dengan siapa Dealing kontrak itu Seperti apa Dia harus tahu Kalau dia tidak tahu Dia harus belajar dari orang lain Itu kuncinya ya Enggak apa-apa Kalau manager awal-awal itu Enggak tahu apa-apa Untuk awal-awal Cuma ngurusin doang It's okay Tapi dia harus cari tahu Dengan cara apa Balik lagi yang ke tadi Dia harus bergaul Dia harus tanya Kanan-kiri Harus lihat ini itu Baca Dan dia akan tahu Oh kurang lebihnya Manager itu harus begini Gitu Jadi Dia harus tahu sedikit tentang industri Musik Misalkan musik ya Musik Indonesia Kenapa Untuk melindungi karir kamu Untuk melindungi karya kamu Untuk jadi satpam buat karir kamu Ya Seorang manager harus bisa seperti itu semua Dan yang terakhir Sebenarnya masih banyak yang lain Cuma yang terakhir Ini saya Saya Masukin Ini kelima ya Jadi saya simpulin lagi Pertama adalah Dia cinta sama produknya Sama bandnya Sama musisinya Kedua dia Tidak harus teman atau saudara Untuk jadi manajermu Orang asing pun Kalau keren visi misinya Dan planningnya Boleh juga Ketiga Harus rajin bergaul Keempat Dia tahu tentang aturan industri Musik Indonesia ini Ataupun luar negeri Untuk apa? Untuk bisa melindungi kamu Dari Kecelakaan-kecelakaan kontrak Ya Kempat Yang terakhir Yang terakhir adalah Dia harus sehat Kenapa manajer harus sehat? Men Bagaimana orang bisa melakukan semua itu Kalau dia tidak sehat? Well Pada suatu ketika Manajer mungkin akan Sakit Capek ya Karena terlalu banyak kerja Ngurusin sesuatu Gak apa-apa Tapi pada prinsipnya Dia harus sadar akan kesehatan dia Itu yang penting ya Dia harus sadar akan kesehatan dia Kenapa? Orang yang sehat Mikirnya lebih cerah Ya Orang yang sehat Lebih produktif Kalau dia produktif Mudah-mudahan Artisnya juga produktif Gitu Orang yang sehat Bisa berargumen dengan baik Orang Sehat jasmani rohani tentunya ya Orang yang sehat Bisa punya waktu Untuk ketemu banyak klien Bisa loh Job batal Gara-gara Dia pilak Gak bisa keluar rumah Bisa Tapi kita tidak berharap seperti itu Cuman Ketika seorang manajer itu sehat Dan At least Sadar akan kesehatan Maka banyak pekerjaan Bisa diselesaikan Ya Ini adalah versi saya Tentang seorang manajer Di luar sana mungkin Banyak versi lain yang Beda Atau mungkin lebih menarik It's okay Ini adalah versi saya Sebagai seorang manajer Berani-beraninya sih Pongki ngomongin tentang manajer Ups Saya pernah jadi manajer Istri saya Selama kurang lebih 2-3 tahun Wow Pekerjaan yang susah Tidak segampang mulutnya Pongki ngomong Bener Semuanya harus dikerjakan dengan baik Tapi saya pernah menjadi manajernya Istriku Sofina Vita Selama 2-3 tahun Dan disitulah Saya merasakan bahwa Hal-hal ini yang diperlukan Ya Kadang saya harus menaruh diri saya Bukan sebagai musisi Tapi sebagai manajer So anyway Buat kalian yang sedang membangun karir Sedang mencari manajer Pertimbangkanlah 5 hal itu Tadi Yang sudah saya sebutin Buat yang akan menjadi manajer Pertimbangan juga 5 hal itu Semoga membantu Saya Pongki Barata Dari High End TV The Sexiest Guitar Store In Town Bye-bye Sub indo by broth3rmax